Pendekar Cengeng Jelit 1. Dari dalam rumah terbuk model kuno terdengar suara tangis menggugup, diselingi rintihan memanggil-manggil nama orang yang sudah-sudah menjadi mayat. Sampai seakan suara orang yang menangis itu tak terdengar lagi karena sudah sehari semalam ia terus, menerus menaagis, tanpa memperdulikan orang yang melayat. Semenjak zaman dulu, rakyat sudah mengenal kesadaran bergotong royong sehingga ada pepatah. Tangis dan tawa lebih cepat terdengar oleh tetangga dekat daripada keluarga jauh, rumah itu tempat tinggal keluarga Yew dan yang meninggal dunia adalah kakek Yew. Bukan orang biasa melainkan pendekar tua Yew Tiang Sin yang selama puluhan tahun telah terkenal di duntasilat, jagoan atau penjahat manakah tidak mengenal nama julukan Yew Kiam Sian, Dewa Pekstang Yew? Bukan hanya terkenal sebagai seorang pendekat pedang yang selalu membela kebenaran dan keadilan, tetapi juga Yew Tiang Sin terkenal sebagai seorang yang anti kepada pemerintah penjajah. Pada masa itu seluruh Tiongkok dikuasai bangsa Goan, yaitu kerajaan bangsa Mongol yang dipelopori Jenghis Khan yang terkenal sampai di Eropa. Akan tetapi setelah bangsa Mongol dipimpin Kaisar Kubilai Khan cucu Jenghis Khan barulah dinasti Goan berdiri dan seluruh Tiongkok dikuasai. Rakyat yang menderita akibat penyerbuan tentara Mongol, sampai puluhan tahun tertindas, menaruh dendam dan membenci kaum penjajah ini. Akan tetapi di samping orang-orang berjiwa pahlawan seperti pendekar tua Yew, banyak pula bermunculan penjahatan hianat bangsa yang tak segan-segan menjual negara dan tanah air demi kedudukan, kemuliaan dan kekayaan. Puluhan tahun lamanya pendekar Yew Tiada, hentinya berusaha untuk membela rakyat tertindas dengan caranya sendiri, yaitu memusubi para pembesar penjajah atau boneka-boneka penjajah, juga raja muda yang bermunculan di dusun-dusun. Entah berapa banyaknya pengkhianat-pengkhianat yang setelah menjadi pembesar lalu menghina dan menindas bangsa sendiri dibunuh oleh Yew Kiam Sian, tanya pula hartawan-hartawan yang kikir dan jahat tewas di ujung pedang pendekar ini. Hartawan-hartawan yang menjadi raja muda di dusun-dusun memang banyak sekali yang jahat. Mereka mengandalkan kekayaannya, menindas si miskin dan si lemah, merampas anak bini orang, dan di samping mereka memelihara tukang-tukang pukul, juga dengan jalan menyogok pembesar-pembesar seterapat mereka dapat memperalat para pembesar itu. Sepak terjang Yew Tiang Sian ini tentu saja membuat ia dicintai rakyat yang tertindas dan disegani serta dihormati orang-orang gagah, akan tetapi ditakuti dan dibenci orang-orang dari golongan hitam. Setelah berusia 70 tahun kakek Yew mengundurkan diri dan hidup tenang serta damai di dusun kibun di lembah sungai Huai. Di sini ia hidup bersama 3 orang anak dan 7 orang cucunya, karena semua mantu dan cucunya merempelajari ilt nusilat, maka keluarga Yew ini terkenal sebagai keluarga yang kuat dan disegani. Ketika Dewa Pedang itu meninggal karena usia tua, semua keluarganya berkabung dan berduka. Akan tetapi yang paling berduka dan tak hentinya menangis dan memanggil-manggil adalah cucunya yang paling bungsu. Cucu ini bernama Yew Li dan sejak kecil memang menjadi cucu kesayangan kakeknya. Karena menurmpahkun kasih sayang ini, anak itu pun membalas cinta kasih yang lebih hiayah bundanya sendiri. Di saat kakeknya neninggal, Yew Li baru berusia 8 tahun-tahun dan biarpun semua orang menghiburnya, ia tidak mau berhenti menangisi mayat kakeknya. Hurnah itu sudah diberi tanda berkabung dengan kertas dan kain putih. Jenasah kakek Yew telah dimasukkan peti mati dan ditaruh di ruargan depan. Di meja sembahyang yang berdiri di depan peti mati, di samping lilin dan asap dupa serta hiu mengebul mernenui ruangan. Tiga orang putra dan dua arang cucunya yang sudah berusia belasan tahun, menjaga peti mati untuk mewakili kakek Yew dalam membalas penghormatan pengunjung yang berlayak. Keluarga perempuan setelah menjalankan upacara berkabung dengan jarik tangis sedih depan peti mati, lalu masuk ke dalam untuk membantu di dapur mengeluarkan hidangan bagi mereka yang berlayak. Yang amat mengharukan adalah Yew Li. Ia tetap saja menjaga peti mati, biarpun ia dihardik ayahnya sehingga tak bisa menangis keras, tetapi masih bercucuran air matu dan terisak-isak, matanya merah memandang peti mati, tangannya mengelus-elus peti dan bibirnya bergetak-gerak, seakan-akan berbicara dengan kakeknya yang berada di dalam peti. Sebagai seorang bekas pendekar terkenal tentu saja banyak sahabat yang datang untuk memberikan penghormatan terakhir pada jenazah kakek Yew. Hilir mudik orang yang datang dan yang pergi, sehingga putra-putra dan cucu menjadi sibuk sekali membalas penghormatan para tetamu. Pada hari ketika, pagi-pagi sekali telah teng seorang tetamu, sepagi itu hanya Yew Li yang sudah mendekam di dekat peti mati itu. Ayah dan saudara-saudaranya segera keluar menyambut tamu itu. Akan tetapi tamu yang datang kali ini sikapnya luar biasa dan tidak seperti tamu-tamu yang lain. Dia sudah tua, sedikitnya 60 tahun usianya. Pakainya kasar dan sederhana, di punggungnya terdapat sebuah guci arak terbentuk bulat dengan leher panjang dan mulut tersurembat kain kuning, di pinggang kiri tergantung sebatang pedang yang gagang dan sarungnya sudah tua dan buruk. Melihat pakaian pendeta dan rambutnya yang digelung dan diikat pita kuning, tentu dia seorang tosu, pendeta agamatu, pengembara. Tubuhnya kurus kering, mukanya pucat kehijauan dan berbentuk panjang, matanya sipit sekali seakan selalu terpejam. Keadaannya sesungguhnya sangat menyelihkan, tidak sedikitpun membayangkan semangat dan keriangan hidup. Akan tetapi anehnya mulut kecil yang umpung itu selalu tersenyum dan karena bagian lain dari mukanya tidak memancarkan keriangan maka senyumnya ini tidak seperti senyum lagi, lebih patut kalau dikatakan menyeringai dan mengejek. Begitu masuk pekarangan rumah keluarga Yeu yang sedang berkabung terdengar ia bernyanyi-nyanyi di seling suara terkekeh-kekeh. Lain tamu, setelah berhadapan dengan meja sembahyang dan peti mati lantas menyalakan hiu dan bersembahyang sebagai penghormatan terakhir, namun Tosu ini malah berdiri memandang peti mati dengan matanya yang sipit berkedit-kedit. Kemudian terdengar suara tertawanya bergelak. Hahaha, yu loheng, kakak tua Yeu. Kau benar-benar enak sekali pergi menuju kebebasan derita hidup. Tinggalkan julukan yang kosong melompong, terbebas urusan dunia yang serba palsu. Yeu loheng di waktu hidup berjuluk Dewa Pedang, Hahaha, bukankah itu nama kosong belaka? Kalau Dewa tentunya tidak mengenal mati hidup dan pedangmu, Hahaha, mana pedangmu? Biarpun masih ada, tak ada gunanya lagi. Kau senang yuobeng sayangnya sebelum pergi tidak pamit lebih dahulu Kepada ku anak cucu kakek Yeu memandang Tosu itu dengan muka membayangkan kemarahan. Kakek yang mereka hormati telah meninggal, Janazahnya masih berada di dalam. Bagaimana sekarang Tosu ini berani terang-terangan renng hina dengan kata-kata aneh? Hanya Yeu Li yang tidak merasa heran bahkan tangisnya makin menjadi. Ia seolah-olah membayangkan bahwa Tosu itu bercakap-cakap dengan kakeknya, Seolah-olah mendengar suara dan ketawa kakeknya. Akan tetapi, kalau ia memandang peti mati, Teringatlah ia bahwa kakeknya yang tercinta telah meninggalkannya. Hai bocah! Kau tentunya cucu Yeu loheng. Kenapa menangis? Bocah cengeng kau. Masa dengan terbebas dari hukurnan kau sambut dengan tangis. Bodoh! Cengeng Tosu itu mendelik memarahi Yeu Li kemudian memukul-mukulkan tongkat di atas lantai dan bersenandung. Yang ia nyanyikan sama sekali bukan doa untuk yang mati, dan lagunya malah bernada gembira. Manusia hidup lunak dan lemas, kalau mati menjadi kaku dan keras. Segala makhluk dan tanaman hidup lunak dan lemas, kalau mati menjadi kering dan getas, mudah patah, kaku dan keras adalah kematian, lunak dan lemas adalah teman kehidupan. Tosu itu berhenti menyanyi dan tertawa lagi terbahak-bahak, menurunkan guci araknya berkata nyaring. Yeu loheng, silakan minum arak. Dia menggerakkan guci araknya dan dari dalam guci yang mulutnya sudah terbuka itu memercit arak yang berbau harum itu. Kemudian Tosu mendekatkan mulut guci itu ke mulutnya dan terdengar suara menggelogok ketika arak yang berwarna merah masuk ke mulutnya. Kemudian ia menyimpan kembali guci araknya dan tanpa dipersilakan ia telah duduk di atas sebuah bangku, tiga orang putra kakek Yeu ini memiliki kepandayan silat yang tinggi namun mereka belum pernah bertemu dengan Tosu ini. Dalam hati mereka marah sekali, namun karena sikap Tosu ini tidak memusuhi jenazah hayah mereka, bahkan kata-katanya pun merembayangkan bahwa ia adalah sahabat kakek Yeu. Mereka tidak kerenengutarakan isi hatinya hanya mereka tidak tahu bagaimana harus menyebut tamu aneh ini. Orang lain berlayat untuk berbelasung kawa, akan terapi Tosu ini datang seolah-olah hendak memberi selarnat atas kematian kakek Yeu bahkan mengajak si peti untuk minum arak. Di dunia ini mana ada atutan macam ini. Namun tiba-tiba Yeu li bangkit dari bawah peti mati di mana tadi ia berlutut, kemudian menghampiri Tosu itu dan sambil terisai cisak, orang tua, kakekku sudah tidak dapat menyambutmu, ia sudah mati, sampai di sini tak tahan lagi ia menangis terisak-isak. Hi, bocah menyebalkan. Bocah cengeng. Siapa bilang Yeu lohen mati? Apa kau tahu benar Yeu li lupakan kedukaannya, lupakan tangisnya? Ia menengadah memandang wajah Tosu yang duduk di kursi itu. Si Tosu terkejut. Anak ini wajah nefa simpatik, berbentuk bulat seperti bulan purnama, putih bersih. Sepasang matanya yang kini merah karena terlalu banyak menangis itu lebar dan bening. Sinarnya tajam penuh kejujuran dan kemurnian. Orang tua, kakekku sudah mati. Benar-benar mati. Ia tak menjawab pertanyaanku dan tidak bernapas lagi. Kalau tidak mati masa dimasukkan peti mati saking hetannya terhadap sikap dan ucapan Tosu itu Yeu li sampai lupakan kesedihannya. Hahaha bocah cengeng. Kau seperti yang tahu saja. Apa itu mati? Apa itu hidup? Sebelum hidup dari mana? Sesudah mati kemana sudah tentu bocah berusia delapan tahun itu akan terlongo kebingungan mendengar pertanyaan yang tidak mungkin terjawab oleh orang pandai sekalipun. Lociampua, harap maafkan puteraku yang bodoh ini berani bersikap kurang ajar. Mohon tanya, siapakah lociampua yang terhormat Yeu kai, ayah Yeu li dan sambil menarik tangan puteranya ia menjurak penuh hormat kepada Tosu itu. Yeu kai adalah putera sulung kakek Yeu, seorang berusia 45 tahun yang peadiam. Tosu itu sejenak memandang Yeu kai, tiba-tiba tangannya bergerak ke depan, jari telunjuknya menotok ke arah jalan darah di dada Yeu kai. Gerakan ini biarpun dilakukan sambil duduk, namun cepatnya hukan main dan sebelum jari itu menyentuh dada, angin pukulannya sudah menyambar dan Yeu kai merasakan dadanya dingin sekali. Sebagai putera pendekar, teutu saja Yeu kai berkepandayan cukup tinggi. Karena ia maklum bahwa totokan ini mematikan dan tidak dapat ditangkis, ia cepat menekuk tubuh ke belakang tanpa merubah kedudukan kedua kakinya. Kalau meloncat ia takkan dapat menghindarkan totokan itu. Dengan menggerakan tubuh melengkung ke belakang, barulah ia dapat menghindarkan bahaya. Setelah tubuh atasnya terhindar dari serangan, baru kedua kakinya menekan lantai dan tubuh nfa mencelat ke belakang berjungkir balik membuat salto dua kali dan kakinya menginjak lantai satu agi dengan ringan. Ha, 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 tua bangka Yeu, asatu angkah kikirnya. Mempunyai kepandayan kalau tidak ditinggalkan kepada anak cucu atau murid, untuk apa kau bawa pergi ke lubang kubur. Kau terkenal sebagai sepuluh dewa padang, namun putramu hanya begini saja kepandayannya, sungguh memalukan, memalukan. Sementara itu Yeu Kai marah bukan main mendengar ejekan ini namun ia maklum bahwa tosu ini mengejek bukan untuk menyombong. Dalam segerakan tadi, kalau tosu ini menghendaki, nyawa anfa pasti sudah menyusul ayahnya. Biarpun dia sudah mengelak dengan gerak siluman naga berjungkir balik, sebuah gerakan yang sukar dari hebat, namun masih kalah cepat oleh si tosu aneh. Buktinya baju bagian dadanya, tepat di jalan darah yang Goat Hia telah berlubang sebesar ujung jari. Jelas bahwa tosu itu hanya mengujinya. Namun sungguh keterlaluan tosu itu, menguji sambil menghina. Sesabar-sabarnya Yeu Kai, karena baru berduka dan berkabung, kini dihina orang, darahnya mendidih dan memberi tanda dengan matanya pada dua orang adiknya untuk mengusir tosu ini. Para tetangga yang sudah berdatangan melihat pula kejadian tadi. Mereka menjadi gelisah dan makin banyaklah tetangga yang berdatangan sambil berbisik-bisik. Hei, kakek tua tiba-tiba Yeuli sebelum dapat diek, agah ayahnya sudah meloncat maju dan membusungkan dada di depan tosu ini. Kau berani menghina ayahku? Orang gagah macam apa kau ini? Setelah kakeku tak ada, baru kau berani bikin ribut. Kalau kakeku masih hidup, sekali bergerak kau tentu roboh. Tiba-tiba anak itu menangis, karena kalimatnya yang terakhir ini mengingatkan ia kembali bahwa kakeknya sudah mati. Tosu itu sejenak memandang kagum, lalu tertawa. Hahaha, engkau mewarisi kegagahan kakekmu, sayang kau cengeng. Yeu Kiam Sian mana mau bertanding denganku? Siaubin Mo, setan tertawa, Hap Tojin adalah sahabat baiknya, Hahaha mendengar disebutnya nama Hap Tojin yang berjuluk Siaubin Mo, Yeu Kai dan adik-adiknya terkejut sekali. Nama ini adalah nama seorang tokoh di dunia kangung. Ayah mereka pernah bercerita bahwa Sian Min Mo Hap Tojin adalah teman seperjuangannya. Seorang pendekar yang lihai. Dan karena sepak terjangnya Renem Basmi orang-orang jahat selalu dilakukan dengan tertawa-tawa kaum penjahat Renem Merinya julukan Siaubin Mo atau Sian tertawa, pada saat itu terdengar suara ketukan keras. Ketukan berirama yang datang dari luar pekarangan. Keras sekali ketukan itu seperti ketukan sebuah martil besar pada besi landasan. Semua orang menengok keluar dan tampaklah seorang Hwasyo, rendeta Buddha, bertubuh pendek gemuk, perutnya bulat seperti gentong, kepalanya yang bundar itu gundul kelimis. Tubuh atasnya telanjang hingga tampak sebagian perutnya yang besar dan buah dadanya yang bergantung. Tubuh bawahnya terbungkus kain yang berwarna kuning. Hwasyo ini memegang sebatang tongkat dan suara ketukan nyaring itu adalah suara tongkat yang memukul tanah berbatu. Begitu masuk pekarangan Hwasyo itu menggerutu tetapi suaranya nyaring dan parau. Mengapa ada suara gelak tawa? Mengapa orang dapat bergembira sedangkan dunia ini selalu terbakar? Kenapa kau tidak cari pelita? Wahai engkau yang berselubung kegelapan apa yang ia ucapkan dengan nada nyanyian itu adalah sebuah hayat dari kitab suci dhamma pada kitab agana Buddha. Hahaha, Totei ekong, malaikat bumi. Kalau semua manusia ini pemurung seperti engkau, matahari dan bulan menjadi gelap sinarnya. Hahaha, si Tosu mengejek. Kembali Yeukai dan adik-adiknya terkejut memandang Hwasyo gundul itu. Nama julukan Totei ekong sudah lama mereka dengar dan baru kali ini melihat orangnya. Menurut penuturan mendiang ayahnya. Totei ekong ini bernama Leong Losu, Hwasyo perantau yang berilmu tinggi. Karena bentuk tubuh dan kelihayanya maka dunia perselatan memberi julukan malaikat bumi. Seperti juga Syao Bin Mo, Hapto Jin Hwasyo ini adalah bekas teman seperjuangannya ayah mereka. Hwasyo itu memandang kepada si Tosu alu mengjeleng gelengkan kepala dan keningnya berkerut. Kemudian ia berkata, Hwasyo ini lalu menghampiri meja serbah yang dan menjura dengan hormat ke arah peti mati. Perbuatan ini segera dibalas oleh Yeukai dan adik-adiknya. Dengan suara nyaring tapi para Ohwasyo ini berkata, Yeu Ticu, orang gagah Yeu, sungguh menyedihkan sekali orang gagah dan baik seperti Sicu meninggalkan dunia yang masih sangat membutuhkannya. Terlalu banyak orang jahat di dunia ini sampai penuh berdesak-desakan. Alangkah sukarnya mencari orang baik seperti Sicu. Dunia amat kehilangan dengan meninggalnya Sicu, Omitohut mendengar ucapan Hwasyo ini Yeu Uli kembali menangis mengguguk sambil memeluk peti mati kongkongnya. Kongkong. Kenapa kongkong mati sebelum aku kuat menggantikan kongkong menjadi orang yang berguna demikian? Anak ini berkata sambil menangis. Liong Losu mengangkat muka memandang. Matanya bersinar kagum memandang kepada Yeu Uli. Ia mengangguk. Siaw Kong Cu, cuan kecil, ini betulkah cucu Yeu Sicu Yeu Kai Maju memberi hormat? Betul dugaan Losu Hau, Liji, anak Li, ini adalah cucu yang bungsu. Dan putra Tecu, saya murid, yang bungsu, Liong Losu mengangguk-angguk. Siaw Kong Cu anak baik, kecil-kecil sudah mengenal kebaktian dan kegagahan, gagah berbakti apa tiba-tiba Siaw Bin Mahap Tojin tertawa mengejek. Dia bocah cengeng, dengan yang tua bang kato Teokong Liong Losu bocah ini benar besar cocok. Keduanya tukang mengeluh dan menangis, menjemukan benar. Di dunia ini mana ada orang jahat? Semua orang baik? Hanya karena bodoh maka menyeleweng dari kebenaran. Kalau sudah sadar tentu kembali ke jalan yang benar. Yang jahat bukan orangnya tetapi penggodanya. Lempar semua penggodanya maka manusia takkan tergoda, takkan ada kejahatan. Buang semua emas, takkan ada lagi maling emas. Setelah hidup, mengapa banyak mengeluh? Kalau dengan menangis atau tertawa keadaan tidak bisa berubah, mengapa tidak memilih tertawa? Dengan tertawa menyambut yang baik tentu akan terasa lebih nikmat. Dan dengan tertawa menyambut yang jelek, tentu akan berkurang penderitaannya. Bagi seorang laki-laki air mata lebih mahal daripada darah. Kau mau apalagi tahu tekong tua bangka gundul? Hahaha om itu hut. Tuh yeu, sahabat, tersesat jauh sekali. Sayang, sungguh sayang. Siapa bilang hidup adalah kesenangan? Hidup adalah sengsara, karena siapa terlahir, tentu akan mengalami segala macam penderitaan, kepahitan hidup, kekecewaan, kedukaan, sakit dan mati. Yang dapat mengatasi kematian dan kelahiran barulah bahagia. Su yeu tertawa, hal itu hanyalah palsu belaka sebagai kedok untuk menyarankan bunyikan penderitaan yang sebenarnya. Mengapa berpura-pura tertawa kalau batin menangis perdebatan antara dua orang aneh ini makin menjadi? Karena yang mereka bicarakan adalah urusan kematian dan amat mendalam, maka yeu kai dan adik-adiknya tak berani mencampuri percakapan mereka. Karena itu mereka menabiarkan saja dua orang tua itu berbantahan. Dan mereka sibuk menyambut tamu-tamu lain yang berdatangan untuk memberi penghormatan terakhir kepada jenazah yeu tiang sin. Ketika melihat datangnya seorang pengemis tua di antara para tamu, yeu kai segera menyambutnya sebab pendengira pengemis ini seorang tokoh besar persilatan yang mengenal ayahnya. Akan tetapi kakek pengemis ini tidak menghampiri meja sembah yang melainkan segera duduk di atas tanah dan menundukkan muka sambil menggaruk-garuk punggungnya. Kepala pengemis itu tertutup sebuah topi lebar yang butut sehingga mukanya tersembunyi di baik topi lobar itu. Rambutnya sudah putih semua, tubuhnya kurus kering dan pakaiannya penuh tambalan sobekan di sana-sini memperlihatkan kulit yang keriput dan tulang yang menonjol. Sepatu rumput yang menutupi kedua kakinya juga sudah butut. Sewaktu berjasatuan masuk tadi ia dibantu oleh tongkatnya yang terbuat dari bambu dan kini tongkatnya melintang di pangkuannya. Keadaannya jelas membayangkan bahwa ia seorang pengemis yang hidupnya sangat sengsara dan agaknya sering menderita kelaparan. Tak ada hal yang aneh dan mencurigakan pada diri kakek ini hingga para tamu tidak ada yang memperhatikannya. Melihat sikap pengemis itu Yeukai pun akhirnya menganggap dia bukan tamu melainkan seorang pengemis biasa, maka dia tak memperhatikannya lagi. Tidak demikian dengan Xiaomin Mohap Tojin dan Liong Lohsu. Karena pengemis itu berjongkok di dekat meja mereka, keduanya memandangnya dan menghentikan perbantahan mereka lalu Hap Tojin rennegurnya. Eh, Lokai, pengemis tua, orang pengemis sepatutnya mendatangi orang yang sedang merayakan perkawinan dan bukan orang yang bertabung. Di tempat kematian ini mana ada makanan lebih tosu itu tertawa-tawa sehingga banyak tamu yang mengerutkan kening. Tertawa-tawa di waktu melayat benar-benar merupakan perbuatan yang tak sopan. Sebaliknya Liong Lohsu melihat pengemis ini seraya berkata, nah kau lihatlah baik-baik, tu Yeu. Seperti pengemis ini, bukankah ia menderita dalam hidup? Sudah tua bangka dan berpenyakitan, masih menderita kelaparan dan hidup terhina sebagai pengemis. Tidak kasihan kah kau melihat penderitaan manusia ini menderita apa? Dia senang. Lebih senang dari orang lain. Dia tua, apakah kau kira orang muda lebih senang daripada orang tua? Dia miskin, apakah kau kira orang kaya lebih senang daripada orang miskin? Dia kurus, apakah kau kira orang gemuk seperti kau ini lebih senang daripada orang kurus? Kembali dua orang ini berbantahan, tanpa menghiraukan lagi kepada si pengemis tua itu. Tiba-tiba pengemis itu menarik napas panjang dan berkata, apakah itu baik? Apakah itu jahat? Manusia tidak baik, juga tidak jahat. Kebaikan yang dipuji orang bukan kebaikan lagi. Kejahatan yang dicela orang belum tentu kejahatan. Siapa menciptakan baik dan jahat? Orang. Siapa menciptakan susah dan senang? Orang. Semua itu sebetulnya tidak ada. Adanya karena dipaksakan orang, oleh orang yang memang suka mengada-ada. Semua kosong kelihatannya berisi akan tetapi kosong. Yang kosong sebetulnya penuh isi. Aneh tapi tidak aneh. Benar tapi salah juga. Heh titik. Pengemis itu menghela napas lagi. Lalu bangkit dan jalan perlahan dibantu tongkatnya. Setelah berdiri baru tampak mukanya. Muka tua yang keriputan, muka yang terlalu tua untuk hidup, usianya sudah 100 tahun lebih. Tosu dan Hoesiu itu saling pandang. Sebagai dua orang ahli kebatinan, mereka mendengar ucapan pengemis tadi seperti halilintar menggelegar di angkasa. Mereka sekaligus tunduk, takluk merasa terkalahkan. Keduanya segera berdiri hendak menyusul, akan tetapi ketika memandang keluar kakek itu sudah lenyap, seakan-akan ditelan bumi. Keduanya menghela napas. Siaubin Mo yang sadar lebih dahulu berkata sambil tertawa. Dalam segerakan kita runtuh, dapatkah kau menduga, siapa dia? Hahaha. Hoesiu gendut itu menggelengkan kepala. Pinceng, aku, tidak tahu. Akan tetapi sinar matanya, hebat makin sial makin banyak tamu yang datang berlayat kepada jenazah kakek Yeu. Akan tetapi setelah lewat tengah hari tamu-tamu mulai meninggalkan tempat itu dan setelah senja rumah itu menjadi sepi. Anehnya Tosu dan Hoesiu itu masih saja bercakap-cakap. Diam-diam para pelayan merasa mendongkol. Sudah dua kali mereka menyuguhkan hidangan pada dua pendeta ini. Yang paling menjemukan adalah si Hoesiu yang tidak pantang makan daging dan arak. Tetapi Yeu Kei dan adik-adiknya maklum bahwa kedua pendeta ini adalah orang yang berilmu. Mereka tetap bersikap hormat sambil menduga-duga mengapa kedua orang ini tetap berada di situ. Mereka mulai gelisah dan menduga pasti akan terjadi sesuatu. Maka mereka bersiap-siap untuk menghadapi segala kemungkinan. Orang-orang mulai menyalakan lampu. Malam itu malam terakhir menjaga peti mati. Karena besok pagi peti mati itu akan diberangkatkan ke kubur. Setelah melakukan upacara sembahyang Yeu Kei dan adik-adiknya menjaga peti mati. Karena khawatir kalau anak-anak mereka sakit, Yeu Kei memaksa anak-anak masuk dan mengasuh di dalam rumah. Yeu Li yang takut kepada ayahnya terpaksa juga meninggalkan peti mati sambil menengok peti mati itu beberapa kali. Kini yang menjaga peti mati hanya Yeu Kei dan adik-adiknya serta Tosu dan Hoesyo yang duduk menghadapi meja hidangan dan arak. Tak lama kemudian berkelebat bayangan hitam dan tahu-tahu di depan peti mati telah berdiri dua orang. Yang seorang berumur lima puluhan, bermuka kuning bertubuh tinggi besar. Di punggungnya tampak sebatang golok besar, orang kedua seorang wanita, usianya 40 tahun, di mukanya yang putih dan cantik itu tampak gorsan pedang, dari pipi kanan sampai ke dagu sehingga muka yang cantik itu tampak menyeramkan. Wanita cantik ini membawa sebatang pedang di pinggang kirinya. Begitu tiba di depan peti, kedua orang ini memandang peti mati dengan metu beringas. Yang lelaki berkata, suaranya menyeramkan. Yeut Sangsin, kami berjanji 10 tahun akan mengadakan perhitungan. Malam ini tepat 10 tahun? Siapa kira kau tidak menepati janji dan telah mati? Hendakku lihat apakah kau benar-benar mampus ataukah hanya berpura-pura mati karena takut akan pembalasan kami. Setelah berkata demikian laki-laki muka kuning ini melangkah maju. Tangan kanannya bergerak hendak memegang peti mati. Yeukai dan adik-adiknya yang menjaga peti mati dan tadinya sudah bersiap-siap hendak membalas penghormatan orang mendadak menjadi terkejut mendengar ucapan itu. Yeukai segera melompat berdiri diikuti kedua orang adiknya dan berkata, Tahan dulu. Siapapun mengganggu peti ayahku. Tidak. Boleh. Laki-laki muka kuning ini menahan tangannya lalu memandang kepada Yeukai dan adik-adiknya. Dua orang adik Yeukai bernama Yeuli yang berusia 40 tahun dan Yeugoan 30 tahun. Seperti Yeukai mereka juga telah menerima gemblengan ilmu silat tinggi dari ayahnya. Akan tetapi, karena kurang berbakat, maka ilmu silatnya tidak sebaik Yeukai yang beratak pendiam. Hem, kalian ini tentunya putra si tua Yeu bukan? Bagus, ayah harimau anaknya harimau pula. Tetapi kami bukan orang yang suka menggangau harimau, kecuali harimau yang pernah mencakar kami. Aku mau melihat muka Yeuti yang sin tidak peduli kau memulahkan atau tidak setelah berkata si muka kuning melanjutkan gerakan tangannya ke arah peti mati. Manusia jahat jangan kurang ajar tiba-tiba Yeugoan tidak dapat menahan sabarnya lagi. Ia menerjang ke arah lambung kiri si muka kuning itu. Hebat sekali pukulan ini dilakukan dengan pengarahan tenaga dalam yang dasyat mengarah bagian lemah tubuh lawan. Bagus Yeuli yang sin, bukan aku yang menghina orang muda, tapi anakmu yang menyerangku si muka kuning berkata sambil menangkis dengan tangan kirinya, sedang tangan kanannya tergerak terus ke arah peti mati. Terdengar suara keras, dan berbareng dengan terbongkarnya tutup peti mati, tubuh Yeugoan terlempar sampai 3 meter dan roboh di atas lantai. Yeukai terkejut. Kemarahannya mewap. Orang telah menghina ayahnya. Jenazah yang sudah 3 hari 3 malam itu tercium bau tidak sedap. Dia maklum betapa lihai lawan ketika menangkis serangan Yeugoan, dengan gerakan sedikit memetot, Yeugoan sudah terlempar jauh, dan berbareng dengan itu tangan kanan si muka kuning itu sekali memukul dengan jari terbuka sudah dapat membongkar tutup peti mati yang rapat dan amat kokoh kuat itu. Dapat dibayangkan berapa hebat tenaga dalam si muka kuning ini. Namun Yeukai tidak sembrono seperti adiknya. Ia cepat melangkah maju dan bertanya, siapakah Tuan berdua yang tidak berperibu di ini? Dan apa dosa mendiang ayah kami sehingga setelah meninggal dunia masih mengalami penghinaan Tuan si muka kuning mendengus? Sikap Yeukai membuat ia tidak berani memandang rendah. Setetah memandang dengan penuh selidik, lalu berkata, Aku adalah Kim Tsu, Golok M.A., Tia Kuan Hok, dan dia istri Kumi Kiam, Padang Cantik, Sow Kuat Si. Sepuluh tahun yang lalu ayahmu telah mencampari urusan kami yang tidak ada sangkut pautnya dengan dia, sehingga melukai kami berdua. Sayang kiranya ayahmu telah benar-benar mampus dan rendengiarkan bau busuk gerat. Tutup mulutmu bentak Ye Uliang yang marah sekali. Tetapi tiba-tiba terdengar desirangin menyambar, Ye Uliang cepat mengelak. Dan sebatang piau, pisau rahasia, menyambar di atas kepalanya. Perempuan keparat. Ia memaki sambil menerjang penyerangnya tadi. Bik Yam So Kuat Si tersenyum mengejek dan menangkis. Begitu kedua tangan bertemu secara aneh jari tangannya itu sudah menotok jalan darah di pergelangan tangan. Ye Uliang terkejut, ia berusaha mengelak dan menarik kembali lengannya. Untung ia bisa bergerak cepat sehingga lengannya tidak tertotok secara tepat, hanya kesemutan saja. Terlambat sedikit saja tentu tangannya akan lumpuh. Hai hai hai, kau terkejut tanya si nyonya sambil tersenyum lebar. Kalau saja tidak ada guratan bekas luka dari pipi ke dagu tentu senyum itu akan kelihatan manis. Pandangannya tajam penuh arti, metu seorang perempuan genit. Memang di antara saudara-saudaranya, Ye Uliang adalah yang paling tampan. Mukanya bundar, alisnya tebal, hidungnya mancung. Jauh lebih tampan dibanding dengan si muka kuning. Sayang ayah dulu tidak menggurat lehermu sampai putus bentak Ye Uliang marah. Ia mulai dapat menduga mengapa wanita ini bermusuhan dengan ayahnya. Jelas wanita ini bukan orang baik-baik. Sambil membentak ia menerjang dengan pukulan bertubi-tubi, namun sambil tertawa perempuan ini mengelak dengan gerakan lincah sekali. Melihat adiknya sudah bertanding melawan musuh, Ye Uliang juga tidak tinggal diam dan berseru. Ayah sudah meninggal tetapi masih ada putranya yang tidak akan mundur melawan penjahat bagus. Kim Tukya kean hok miringkan tubuh menghindarkan pukulan Ye Uliang yang menuncur ke arah dadanya dan pada detik berikutnya ia balas menusuk ke arah idalawan. Ye Uliang terkejut, sodokan jari itu bukan main-main, karena itu adalah jurus, dewa menunjuk jalan, yaitu menggunakan dua buah jari menutup jalan darah yang goa biat di bawah ketiaknya. Cepat-cepat dia menurunkan pangkal lengannya, renanggunakan siku memapaki tangan lawan sambil memukulkan tangan kiri ke pelipis kanan lawan. Eh, kau boleh juga si muka kuning berseru merendahkan tubuh lalu mengirim tendangan secara tiba-tiba. Diserang seperti ini, Ye Uliang meloncat mundur, namun lawannya mendesak terus dengan gerakan Lian Hoan TWI yaitu ilmu tendangan bertubi-tubi dengan kedua kaki bergantian. Ia segera mundur dengan langkah tuipo Lian Hoan, mengundurkan kaki berkerantai, sambil menungkis dan berusaha menangkap kaki lawan. Dengan demikian keadaan menjadi berbalik. Biarpun kelihatannya menyerang namun bahaya berada di pihak si penyerang. Karena sekali saja kakinya tertangkap, jelakalah ia. Si golok emas ternyata lihai sekali karena ia segera merubah gerakan kakinya dengan serangan pukulan sehingga Ye Uliang repot untuk menangkisnya. Setiap kali lengannya menangkis, ia merasa tubuhnya tergetar dan lengannya nyeri, pertanda bahwa ia masih kalah tenaga. Sementara Ye Uliang yang melawan nyonya itu segera terdesak setelah wanita itu melakukan pertirangan cepat. Gerakannya benar-benar cepat seperti burung walet menyambar-nyambar. Barulah sanjuru saja Ye Uliang sudah kena terpukul membuat ia terhuyung-huyung. Namun Ye Uliang tidak gentar. Ia lalu menyerang lagi penuh kemarahan. Ye Ugoan yang tadi terbanting roboh, kini bangun dan menerjang membantu adiknya. Namun biar dikeroyok dua, Soekwatsi masih tertawa-tawa mengejek dan tubuhnya berkelebatan menyerang kepada kakak beradik itu. Keributan di ruang depan ini agaknya menimbulkan panik di dalam rumah. Semua pelayan dan anak istri tiga saudara Ye U bersembunyi di dalam kamar. Biarpun mereka ini keluarga pendekar, namun mereka ini hidup tenteram dan baru kali ini mereka melawan musuh yang datang menyerang. Tetapi Ye Uli menyelingap keluar dan berlari ke ruangan depan. Melihat peti mati terbuka ia lari mendekati dan menjenguk ke dalam peti mati. Kongkong, ah, kongkong, ada orang yang mengganggu tempat tidurmu, kenapa kau tidak pukul mereka? Kongkong, kau, sudah, kau sudah mati. Anak itu menangis keras. Kemudian ia menengok ke arah mereka yang berkelahi. Ia baru mempelajari dasar-dasar ilmu silat maka tidak tahu bagaimana keadaan ayah dan kedua pamannya. Hatinya ingin membantu namun ia dimarahi ayahnya. Kemudian ia berlari masuk dan tak lama kemudian kembali sambil membawa tiga batang pedang. Ayah, paman. Mari gunakan pedang memukul penjahat teriaknya. Memang Ye Ukai dan kedua adiknya sudah terdersak, kenapa teriakan ini mengingatkan mereka. Juga teriakan anak itu menarik perhatian kedua orang lawan sehingga ketiganya mendapat kesempatan mundur. Lima syuklah seru Ye Ukai setelah menerima pedangnya. Kemudian bersama adik-adiknya ia sudah meloncat maju lagi menghadapi lawan. Kim To Chiak An Ho tertawa lalu menghunus goloknya yang mengeluarkan sinar menyilaukan. Itulah Kim To Golok Emas yang membuat namanya terkenal. Sepuluh tahun yang lalu Kim To Chiak An Ho terkenal sebagai seorang perampok yang ganas, di samping istrinya Bi Kiam So Kwa Si yang memiliki ilmu kepandaian setingkat dengan suaminya. Akan tetapi semenjak suami istri ini roboh di tangan Ye Ukiam Sian, mereka menghilang dari dunia Kang Oong tidak mendengar lagi nama mereka. Melihat suaminya menghunus golok emasnya, dikiar Nesou Kwa Si tertawa. Suara ketawanya merdu. Eh eh, untuk menghajar anak-anak. Ini perlukah menggunakan senjata? Akan tetapi tiba-tiba wanita ini meloncat ke samping, menghindarkan diri dari serangan pedang yang gerakannya cepat dan kuat. Ia terkejut melihat serangan Ye Ukai ini dan ia tahu bahwa menghadapi pedang lawan ini, ia tidak boleh main-main, cepat tangan kanannya tergerak dan sering sebatang pedang sudah berada di tangannya. Mendiang Ye Utyang Sian terkenal karena ilmu pedangnya sehingga ia mendapat julukan Dewa Pedang. Sayang bahwa ketiga putranya kurang berbakat hingga belum dapat mewarisi seluruh kepandainya. Apalagi ilmu pedangnya yang luar biasa amat sukar dipelajari, putra-putranya belum dapat menguasai sepersepuluh bagian ilmu ini. Ilmu pedang yang mengangkat nama Ye Utyang Sian ini disebut Gerol Heng Lian Hoan Kiam. Ilmu pedang ini berdasarkan Gerol Heng yaitu lima unsur yang saling menghidupkan dan saling mematikan, api air kayu logam tanah, maka didatangnya mengandung perubaban-perubanan yang tidak terduga, dan penggunaan tenaga pun berselang saling tenaga yang kang, tenaga kasar, dan im kang, tenaga lemas. Sifat inilah yang membuat Gerol Heng Lian Hoan Kiam sukar dipelajari, dan hanya dapat dipelajari oleh orang yang sudah tinggi tenaga lukangnya, semua terdiri dari 172 jurus, dibagi dalam tiga tingkat. Tiga orang putra dewa padang itu hanya menguasai 20 jurus saja, tingkat pertama pun belum habis. Namun setelah mereka memegang pedang ternyata keampuhan ilmu pedang Gerol Heng Lian Hoan Kiam mengagumkan. Tiga batang pedang itu mengeluarkan angin yang keras dan begitu menerjang maju, suami istri itu terhuyung ke belakang. Sayang sekali ketiga saudara yang mempunyai ilmu pedang hebat itu belum mempunyai tingkat selanjutnya, hingga mereka hanya mampu mendesak tanpa mampu memperoleh kemenangan. Karena pada dasarnya mereka memang kalah tenaga dan kalah pengalaman. Setelah suami itu bertahan puluhan jurus, mereka bertiga mulai terdesak. Hahaha! Begitu sajakah ilmu pedang anak-anaknya si dewa pedang? Kalau sungguh tak tahu malu si tua bangka si Yew berani menggunakan juiukan dewa pedang seru Kim Tu Chia Kuan Hok yang telah menyelami tingkat kepandaian lawan. Ia pun lalu menggelakan Kim Tu sambil mengerahkan tenaga, membabat pedang Yew Liang. Terang pedang Yew Liang terlempar dan berbareng dengan itu pedang Yew Goam pun terlempar oleh pedang Bikyam Sou Kuatsi, tidak hanya di situ gerakan suami istri ini. Golok dan pedang berkelebat dan Yew Liang bersama adiknya roboh dengan pundak dan paha terluka. Untung mereka masih bisa berkelit, kalau tidak tentu binasa. Lukanya tidak berat namun cukup membuat mereka tidak bisa melawan lagi. Yew Kai menggigit bibir dan memutar pedang cepat sekali. Sedikitpun ia tidak mudur meskipun suami istri itu bukan tandingannya. Ketika pedangnya meluncur dengan lingkaran besar, dari kanan kini golok emas dan pedang lawannya mengurung kemudian menjepit. Ia masih berusaha mengerahkan tenaga ke tangannya lalu menggetarkan pedang supaya ter-epas, namun sia-sia bahkan terdengar suara krek dan tahu-tahu pedangnya patah menjadi dua. Ia hendak meloncat mundur namun terlambat, karena pedang wanita itu telah menyambarnya, sehingga pakaian dan kulit di pangkal lengan kirinya terbabat sedikit. Darah keluar dan tubuh Yew Kai terhuyung-huyung ke belakang. Ayah sesosok bayangan kecil berkelebat dan tahu-tahu Yewuli sudah berdiri di depan orang tua ya melinduri giayahnya dan menantang suami istri itu dengan air mati bercucuran, tetapi muka dan dadanya diangkat, sedikitpun tidak takut. Jangan bunuh ayahku. Hayo, kalau kau betul-betul gagah, boleh bunuh aku teriaknya dengan nyaring. Hukim Tutsiak An-Hok mendengus. Aku tak butuh kepala kecilmu, yang aku butuhkan kepala Yewuti yang sin. Ia tidak memperdulikan Yewuli dan melangkah ke arah peti mati dengan golok di tangan. Ia agaknya hendak memenggal kepala jenazah Yewuti yang sin dan hendak membawanya pergi. Tidak boleh ganggu kongkong Yewuli berteriak Sarn Bil Maju, lalu memukul perut Kim Tutsiak An-Hok. Li Jai mundur teriak Yew Kai kaget. Namun terlambat, karena tahu-tahu kaki bekas perampok ini menendang. Tubuh Yewuli terlempar ke atas dan masih bagus baginya, karena Kim Tutsiak An-Hok yang merasa kagum melihat keberanian bocah ini tidak mau menendang untuk membunuhnya, melainkan hanya melontarkan tubuh anak itu dengan kaki. Oni Tohut tiba-tiba terdengar suara menyebut nama muda dan sebatang tongkat bergerak menerima tubuh Yewuli, menahannya hingga tidak sampai terbanting keras di tanah. Ternyata Totei E Kong Tiong Losu yang menolongnya itu. Adapun si golok emas dengan beringas terus membacokan goloknya ke arah leher jenazah Yewuti yang sin. Terang si golok emas terkejut sekali karena goloknya tertahan dan hampir saja terlepas dari pegangannya. Ketika melihat bahwa yang menangkis goloknya adalah seorang Tosu yang memegang pedang buruk, ia cepat mundur sambil menjua dengan hormat dan berkata, Mohon tanya, siapakah Totei E Kong dan mengapa mencegah aku membalas sakit hati yang sudah terpendam. Sepuluh tahun lamanya penangkis golok itu ternyata Syao bin Mohab Tojin. Mendengar pertanyaan itu ia tertawa bergelak. Hahaha, bocah sombong sungguh tidak tahu diri. Dengan kepandayanmu yang cetek ini bagaimana kau berani menghina jenazh Yewuti yang sin? Sedangkan pedang bututku ini pun belum dapat menandingi dewa pedang. Apalagi golokmu pemotong babi itu. Aku Syao bin Mohab paling tidak suka melihat bocah sombong Kim Tuchia Kuan Hok tentu saja pernah mendengar nama ini, diam-diam ia terkejut. Tapi ia tidak takut. Karena tahu bahwa Tosu ini membela musuh besarnya. Ia lalu memutar goloknya, karena nyerang dengan dasyat, hahaha. Titik manusia tidak tahu diri. Hap Tojin tertawa, pedangnya berkelebat dan sekali lagi terdengar suara beradunya senjata, disusul seruan kaget Kim Tuchia Kuan Hok karena goloknya terlepas dari tangannya. Dengan muka merah saking geram dan mainnya ia mengambil goloknya dan tanpa pedulikan lawan yang mencertawakan ia kemudian menerjang lagi dengan hati-hati. Melihat lihaainya Tosu yang bertanding melawan suaminya. Soe Kuan Hok si segera mi yoncat maju hendak membantu. Akan tetapi tiba-tiba sebatang tongkat telah meluncur ke depan kakinya. Bikiam Soe Kuan Hok si memiliki ginkang, ilmu meringankan tubuh yang tinggi, namun karena tidak keren yang kah sama sekali, kakinya terjegal dan ia terhuyung-huyung hampir jatuh. Baiknya ia cepat mematahkan dorongan ini dengan meloncat ke alas hingga dapat menguasai kembali keimbangan tubuhnya. Cepat ia memutar tubuh sambil menyabetkan pedang. Kiranya di belakangnya berdiri seorang Hwasyo gendut yang tengah memandangnya. Hwasyo ini menggeleng-gelengkan kepala, menarik napas panjang dan berkata orang sudah mati masih dicari hendak diganggu. Sungguh merupakan dosa besar. Sebelum terlambat mengapa tidak insaf dan pergi agar tidak menumpuk dosa Bikiam Soe Kuan. Sip tahu bahwa Hwasyo gundul ini pun yang tadi menghalanginya dengan tongkat panjang itu. Ia marah sekali, Hwasyo gundul. Tugasmu hanya menyembabiangkan si mati agar rohnya dapat pengampunan di akhirat. Sekarang mengapa engkau ikut campur urusan kami Omi Tohut? Pin Cheng tidak mencampuri urusan kalian, hanya memberi nasihat kepada Toa Nyo, Nyo-nya, agar jangan tersesat. Orang berdosa yang insyaf akan dosanya kemudian bertobat, itulah jalan yang baik. Akan tetapi apabila orang berdosa itu seakan-akan tidak tahu dosanya dan melanjutkan kesalahannya yang dikiranya benar, Aduh sangat kasihan sekali orang semacam itu, hahaha Tote E. Kong, apakah mau berkhotah tiba-tiba Hapto Jin yang masih melawan si golok emas tertawa senaknya? Mendengar disebutnya julukan Hwasyo ini Nyo-nya itu kaget dan tahu bahwa Hwasyo itu bukan orang sembelarangan dan menjadi musuh para penjahat. Maka tanpa banyak cakap lagi pedangnya berkelebat menusuk ke arah tenggorokan Hwasyo itu. Tote E. Kong tidak mengelak, dan begitu pedang sudah dekat dengan lehernya, tongkatnya menotok ke depan dengan gerakan cepat sekali. Bik Yam Sou kuat si terkejut. Kalau ia meneruskan serangannya, tongkat lawan tentu akan lebih dulu menghantam pangkal lengannya yang memegang pedang. Terpaksa ia mengelak sambil menarik lengannya dan dari samping ia membabatkan pedangnya ke arah pinggang lawan. Gerakan ini selain indah juga dasyat dan berbahaya. Inilah yang disebut jurusin Leong Tianwi, naga sakti menyebatkan ekor, cepat dan kuat gerakannya. Omi Tohut, pedang mugana sekali seru si Hwasyo kagum. Dari gerakan ini terbukti bahwa Nyonya ini benar-benar memiliki kepandayan yang tinggi. Tidak heran kalau putra-putra kakek Yew bukan lawan suami istri ini. Karena sambaran pedang itu berbahaya. Totei E Kong lalu menekan tongkat ke lantai dan tubuhnya loncat ke atas, di belakang tongkat. Terang pedangnya itu menghantam tongkat dan membalik. Nyonya itu kaget, telapak tangannya serasa diiris pisau. Selakanya pada saat itu, tongkat lawan menyambar ke arah kepalanya. Tongkat itu mempunyai hiasan kepala naga yang kini akan menyambar betok kepala. Nyonya muda itu mengeluarkan keringat dingin, terpaksa ia membuang diri ke atas lantai terus bergulingan. Selaka baginya, tongkat itu terus membayangi kepalanya, hanya terpisah satu kaki jauhnya. Bikiam Soe Kuat Si menggigit bibir mengerahkan tenaga lain membabatkan pedang ke kepala tongkat. Terdengar suara keras dan tubuhnya mencelat ke belakang. Kiranya pedangnya telah patah dua, dan bersamaan pula pada saat itu terdengar suara Syao bin Mohab Tojin tertawa bergelap dan berkata, Pergilah tahu-tahu tubuh Kim Tu Chia Kean Hok melayang dan hampir saja menimpa tubuh istrinya yang baru saja dapat menguasai keseimbangan badannya. Seperti istrinya, si golok emas tak berdaya menghadapi lawan. Goloknya dibikin terpental oleh Syao bin Mohab dan lenyap entah kemana. Kini suarni istri itu berdiri dengan pucat rasa marah, malu dan duka bercampur aduk menjadi satu. Sepuluh tahun lebih mereka melatih diri dengan tekun sehingga memperoleh kemajuan pesat. Rasa dendam disimpan di dalam hati selama sepuluh tahun. Kini mereka hanya bertemu dengan peti mati musuh besarnya, kekecewaan ini saja sudah hebat. Sekarang ditambah lagi kenyataan bahwa jerih payah mereka ini sia-sia belaka. Menghadapi dua orang sahabat musuh besarnya, mereka tidak mampu berkutik. Hati siapa takkan menjadi malu, penasaran dan berduka. Sudahlah Kim Tu Chia Kean Hok membanting kakinya, lalu mengajak pergi istrinya. Mereka meloncat dan lenyap dalam kegelapan malam, setelah mengobati luka-lukanya. Ye U Kai dan adik-adiknya lalu membetulkan penutup peti mati memasang paku baru. Isteri dan anak-anak mereka baru berani keluar setelah musuh terusir pergi. Kemudian dipimpin oleh Ye U Kai mereka berlutut di depan Tosu dan Hoesiu itu untuk mengaturkan terima kasih. Maafkan bahwa Tosu menyambut Jiwi Lo Chiam Pual, dua orang gagah, kurang hormat kiranya Jiwi adalah dua orang penolong besar yang tidak saja sudah melindungi kehormatan keluarga Tosu sekalian juga menolong keselamatan Tosu bertiga. Ornitohut, tidak ada urusan tolong menolong. Ye U Si Chu yang sudah meninggal dunia adalah sahabat baik Pin Cheng, sehingga keluarganya sama dengan keluarga Pin Cheng sendiri. Di samping itu perbuatan jahat memang harus dicegah. Pin Cheng hanya memenuhi kewajiban belaka, jawab Tote E Kong Liong Lo Su yang segera mengangkat bangun tubuh Ye U Kai. Hahaha, dua ekor anjing itu apa artinya? Dihawatirkan datangnya Serigala yang lebih berbahaya. Siapa tahu. Ye U Loheng dahulu di waktu hidupnya terkenal seorang yang usil tangannya, suka sekali mencampuri urusan orang lain, sehingga musuh-musuhnya tidak terhitung berapa orang banyaknya. Betapapun juga karena Pinto, saya, yakin dan percaya dia berada di sihat yang benar, maka Pinto tidak akan tinggal diam kalau ada orang yang berani mengganggu jenazahnya. Ye U Kai kembali mengaturkan terima kasih. Setelah peti mati ditutup rapat, kembali mereka menjaga peti mati. Ye U Loheng menambah dupa di perapian lalu terdengar suaranya berkata perlahan, Kong Kong, sayang orang-orang jahat dapat datang setelah kau pergi. Kalau kau masih hidup dan menghajar mereka, alangkah akan senangnya aku menonton, bicara sampai di situ Ye U Loheng teriugat lagi kepada kakeknya yang setiap hari mengajaknya jalan di waktu fajar meningsing, kakek yang amat sayang kepadanya dan yang menjadi teman bermain-main baginya. Tidak tertahankan lagi ia pun lalu menangis. He he, Ceng E Eng Hap To Jin mengejek. Bocah Cengeng, kau sepatutnya menjadi murid Tote E Kong. Sama-sama Cengengnya, cocok benar si Ye U Kong Cu ini berbakti dan mengenal kasih sayang. Mengapa kau rencela tu Ye U kata si Hwesho yang sudah duduk kembali menghadapi meja, menyandarkan tongkatnya yang berat di pundaknya. Li Ji Ye diamlah. Kau menangis saja tiada hentinya bentak Ye U kai kepada putranya. Ye U Li memandang ayahnya dengan sinar mati sedih. Ayah, kalau Kong Kong hidup lagi aku tidak akan menangis. Pada saat itu, terdengar suara melengking di udara, suara yang bernada tinggi. Seakan-akan ada sesuatu terbang di angkasa lalu perlahan-lahan turun dan mengitah di tempat itu. Suara melengking makin nyaring seperti rintan, Ye U Li menangis makin mengguguk seakan-akan terdorong oleh suara lengking yang menyeramkan itu. Ye U kai dan kedua adiknya saling pandang, kemudian bulu tengkuk mereka meremang karena lengkingan nyaring itu mengguncang jantungnya. Ketika mereka melirik ke arah berdirinya dua orang pendeta, keduanya sudah berhenti bercakap-cakap, bahkan kini sudah duduk diam dan mengatur pernapasannya seperti orang sedang mengerahkan luakang. Selaka bawa masuk anak-anak teriak Ye U kai. Dan saat itu anak-anak mereka telah roboh terduling, setelah tadi menutup telinga yang terasa ditusuk mendengar bunyi yang melengking itu. Ye U liang dan Ye U guan sudah tidak kuat lagi mengangkat anak-anaknya yang roboh terguling karena dirinya sendiri sudah menggigil. Cepat-cepat mereka reniru perbuatan Ye U kai, duduk bersilah sambil mengatur napas dan mengerahkan tenaga luakang fa untuk menahan serangan hebat yang timbul dari getaran suara itu. Namun, hampir saja mereka tidak kuat menahan dan kini mati mereka sudah bercucuran air mata, terbawa oleh lengking yang mengerikan itu. Tubuh mereka sudah bergoyang-goyang dan hampir roboh. Omi Tohuto Tei E Kong Liong Losu memuji nama Buddha dan kakek ini pun sudah bersilah sambil memeramkan matu dan mulutnya berkemak kemik membaca doa. Sian Chaisao bin Mohab Tojin juga sudah bersilah dan mengatur pernapasan, kemudian ia mengetuk-ngetukan guci araknya untuk menimbulkan suara nyaring melawan lengking tangis itu. Tapi yang mengherankan adalah Ye Uli. Bocah ini masih saja menangis dan tangisnya amat hebat terseduh-seduh dan sesenggukan. Akan tetapi ia tidak segera roboh pingsan seperti saudara-saudaranya yang lain. Apa sebabnya bisa demikian? Seperti diketahui, Ye Uli tiada hentinya menangis setelah kakek yang disayangnya itu wafat. Dia merasakan hatinya sedih bukan main dan tangisnya itu memang sudah sewajarnya. Ada pun lengkingan tangis yang terdengar itu mengandung pengaruh luar biasa dan menyedihkan sekali. Bagi mereka yang mendengarkan suara lengkingan ini, langsung terserang perasaannya hingga jantungnya terasa ditusuk-tusuk. Akan tetapi kesedihan Ye Uli juga merupakan kesedihan luar biasa, tidak sama dengan kesedihan manusia yang hanya lumrah. Kesedihannya ini membuat anak itu lupakan segala-galanya. Seluruh perasaannya tercurah di dalam kedukaan sehingga hal-hal yang lain tidaklah begitu dirasakannya. Inilah sebabnya mengapa lengkingan tangis itu tidak mempeagaruhi dirinya secara hebat, makin sedih hatinya serta keras tangisnya makin membuat dia terbebas daripada pengaruh suara lengkingan yang sangat mengerikan itu. Tiga orang saudara Ye Uli sudah hampir tak kuat bertahan lagi. Wajah mereka sudah pucat dan berkeringat. Tiba-tiba suara lengkingan itu berhenti, suasana di tempat itu menjadi sunyi sekali. Hanya terdengar tangis Ye Uli yang mengguguk. Sewaktu Ye U Kai mau menegur puterannya tiba-tiba terdengar suara gedubrakan ketika dua tubuh manusia dilempar dari luar menimpa meja sembahyang. Ketika semua orang melihat, ternyata itu adalah si golok emas Kim Tu Chia Kuan Hok dan istrinya, tubuhnya kini telah menjadi mayat. Kemudian terdengar sebuah suara dari kegelapan, Ye Uli yang sin, aku datang akan menagih hutang. Seluruh keluarga Ye Uli harus aku tumpas habis, semua anjing dan kucingnya, semua pelayan dan tamu-tamunya tak satu pun boleh lolos. Itulah suara seorang wanita yang sangat merdu namun membuat bulu tengkuk berdiri. Ye U Kai dan kedua adiknya sudah melompat bangun menyambar pedang dan mencelat ke depan pintu untuk menyambut musuh yang mengerikan ini. Musuh yang datang kali ini benar-benar luar biasa dan agaknya hendak membuktikan ancamannya, yaitu menumpas habis seluruh isi rumah keluarga Ye U. Sebagai bukti Kim Tu Chia Kuan Hok dan Bik Yam So Kua Si yang baru saja keluar telah terbunuh dan mayatnya dilemparkan kembali masuk ke rumah keluarga Ye U. Dapat membunuh suami istri bekas perampok itu dalam sekejap dan tanpa menimbulkan suara benar-benar membuktikan kehebatan tamu aneh itu. Namun untuk melindungi keluarganya, Ye U Kai dan adik-adiknya tidak merasa takut dan bersiap-siap untuk melawan dengan taruhan nyawa. Si Chu, hati-hatilah tampak dua bayangan berkelebat, ternyata kedua orang Hwesyu itu telah berdiri di samping tiga orang Si Ye U itu untuk membantu mereka. Dua orang tokoh tua itu adalah orang-orang sakti akan tetapi kali ini wajah mereka diliputi ketegangan karena mereka maklum bahwa yang datang kali ini benar-benar merupakan lawan yang berat. Tiba-tiba terdengar jeritan-jeritan ngeri dari dalam rumah. Tiga saudara Ye U menjadi pucat. Cepat mereka menengok dan saat itu dari pintu dalam muncul pelayan wanita yang tubuhnya berlumuran darah. Pelayan itu terhuyung-huyung ke depan, lalu serunya. To'aya, tuan, celaka, ak-emwa, semua dibunuh. Sampai di situ ia terguling dan putus nyawanya. Celaka. Musuh menggunakan memancing harimau keluar dari sarang teriak to tekong liong losu. Yang disebut siasat memancing harimau keluar dari sarang adalah siasat perang yang maksudnya memancing keluar penghuni ataupun penjaga kota, sehingga kotanya sendiri menjadi tidak terjaga dan mudah diserang dari lain jurusan. Agaknya tamu aneh yang datangnya ditandai dengan lengking tangis ini sengaja memancing perhatian mereka dari depan, lalu diam-diam mengambil jalan memutar terus masuk ke belakang rumah dan begitu masuk terus melakukan pembunuhan-pembunuhan terhadap wanita, anak-anak dan semua pelayan yang berada di bagian belakang da'iam rumah itu. Tidak hanya keluarga dan pelayan, tetapi bahkan segala macam binatang peliharaan seperti ayam, burung, anjing dan kucing yang berada di belakang rumah ini, semuanya dibunuh tanpa ampun lagi. Mendengar teriakan to te e kong liong losu, tiga orang saudara yeu seperti berlomba lari ke dalam. Akan tetapi, mereka berhenti dan terbeliak memandang orang yang keluar dari pintu dalam. Dia seorang wanita. Usianya kurang lebih 40 tahun, wajahnya masih cantik dan kulit mukanya putih sekali sampai seperti tidak ada darahnya. Pakainya serba hitam dari sutera tipis sehingga tersorot lampu tampak membayang pakaian dalamnya yang serba putih. Tangan kirinya memegang sebatang suling hitam. Wanita ini berjalan keluar dari dalam rumah dengan langkahnya perlahan, namun langkah dan lenggang lengguknya seperti seorang wanita yang genit sekali. Melihat tiga orang saudara yang datang dengan membawa pedang di tangan, wanita itu segera tertawa, akan tetapi betapa aneh suara ketawanya seperti anak menangis. Huhuhuhu, tua bangka. Yeu tiang sin. Biarpun sudah menjadi mayat tetapi tentu arwahmu dapat melihat betapa malam ini aku berhasil membasmi seluruh isi rumahmu termasuk juga para tamu-tamumu. Hik-hik, huhuhuhu tadinya ketika melihat munculnya wanita ini, Yeu Keit dan adik-adiknya masih ragu apakah benar wanita ini yang muncul dengan lengking tangis yang mengerikan dan kemudian membunuhi seluruh isi rumah dari belakang. Akan tetapi setelah mendengar kata-kata wanita ini, mereka membentak marah dan seperti orang-orang gila, saking marahnya mereka menerjang dan menyerang dengan senjatanya masing-masing. Jangan sembrono seru to te etong liong losu. Awas mundur kalian berteriak pula haptojin. Namun teriakan dua orang ini terlambat. Yang nampak hanyalah gulungan sinar hitam yang mengeluarkan bunyi melengking nyaring. Dan, tubuh tiga orang saudara Yeu itu terlempar ke belakang lalu terbanting dalam keadaan tak bernyawa. Omi Tohut, kejaran sekali berseru liong losu. Selaka teriak haptojin. Hai hai hek kalian sendiri yang sudah penghuninya. Memang kalian akan celaka. Salah berada di dalam rumah celaka ini, terkutu akan kematian semua dengan genit wanita itu berkata. Ah, wanita sesat. Betapapun besarnya dendam yang kau kandung, tidak semestinya kau melakukan pembunuhan-pembunuhan yang keji seperti ini. Apakah kau tidak takut dosa Tuteokung liong losu dengan suara keren menegur, tongkatnya sudah melintang di dada. Totei ekong, kalau iblis ini betul seperti yang aku duga, kau percuma saja bicara tentang dosa dengan dia. Eh, iblis betina yang keji dan ganas. Betulkah engkau ini berjuluk Heksyao Kuibo, iblis betina suling hitam wanita yang mengerikan ini memang benar Heksyao Kuibo. 20 tahun yang lalu sebagai seorang kengkau yang berilmu tinggi, cantik dan berwatak cabul, dia berhasil memikat hati seorang pangeran kerajaan Goan Tiao yang menjadi tergila-gila kepadanya dan terjalin hubungan gelap di antara mereka berdua. Dalam memikat hati pangeran ini, dia mempunyai cita-cita, yaitu hendak membantu kekasihnya mencapai kekuasaan sebesar-besarnya kelak kalau kekasihnya mencapai tingkat tertinggi, ia sendiri akan terangkat dalam kedudukan mulia dan tinggi. Dia mencita-citakan agar supaya pangeran kekasihnya itu kelak menjadi kaisar dan dia sendiri menjadi seorang permaisuri. Akan tetapi semua mimpi muluk ini menjadi buyar dan hancur ketika pada suatu malam seng pangeran penindas rakyat jelata ini tahu-tahu telah tewas dengan leher putus di dalam kamarnya. Seperti biasa terjadi di waktu itu pembunuhnya adalah si Dewa Pedang Yeu Tiyangsin yang pada waktu itu masih sangat aktif dan bersemangat dalam membasmi pembesar-pembesar Mongol yang berbuat sewenang-wenang terhadap rakyat. Heks Yau Kui Bo menjadi marah sekali. Berkali-kali ia berusaha membalas dendam dan melawan si Dewa Pedang. Namun, selalu mengalarni kegagalan. Pedang di tangan Yeu Tiyangsin benar-benar hebat dan tak terlawan oleh suling hitamnya. Belasan kali ia kalah dan ia tidak sampai tewas oleh karena selalu si Dewa Pedang melepaskannya dan menganggapnya hanya seorang perempuan cabul yang merasa kecewa karena kekasihnya terbunuh. Sama sekali Yeu Tiyangsin tak pernah bermimpi bahwa bukan hanya itu saja yang menjadi sebab, melainkan lebih dalam lagi. Ia telah menghancurkan cita-cita muluk si Iblis Betina. Heks Yau Kui Bo lebih memperdalam ilmunya dan di dunia perselatan namanya terkenal sebagai Iblis Betina yang kejam sekali dan amat ganas. Namun sudah bertahan tahun Iblis Betina ini tidak menantang Yeu Kiyam Sian. Ia menjadi lebih hati-hati dan menggembleng diri untuk pembalasan-pembalasan dendam. Dan akhirnya ia mendengar kematian musuh besarnya. Dapat dibayangkan betapa kecewa hatinya mendengar hal itu. Ia segera mengunjungi Dusun Kibun dan mengambil keputusan untuk membasmi semua keluarga musuh besarnya untuk melampiaskan dendam hatinya. Ketika Iblis Wartita ini mendengar kata-kata dua orang tamu musuh besarnya dan mendengar Syao bin Mohab Tojin menyebut namanya, dia memandang lebih tajam dan penuh perhatian. Tadi ketika ia datang, ia sudah menyaksikan betapa suami istri yang agaknya juga hendak membalas dendam dikalahkan oleh dua orang pendeta ini. Untuk memenuhi keputusan hatinya, karena suami istri itu jaga pada saat ia datang telah menjadi tamu pula, maka untuk menambah keangkerannya dia menyambut mereka di luar, dan hanya dengan sekali menggerakan sulingnya saja ia telah berhasil membunuh suami istri yang bernasib sial itu, kemudian melemparkan mayat-mayat itu ke pekarangan depan. Hem, posu bau. Tahu dari manakah kau telah mengenal nyonya besarmu bentak wanita itu? Hahaha, nama buruk dan kotor itu siapakah yang tidak pernah mendengarnya? Heksyao kuibu. Boleh jadi dunia kang ou menggigil mendengar namamu, akan tetapi pintu, Syao bin Mohab Tojin selamanya paling benci kepada wanita kejam. Kau telah membunuh orang-orang yang tidak berdosa, hanya karena kau merasa penasaran dahulu berkali-kali dihajar setengah mampus oleh Yew Tiang Sin. Hayo sekarang kau coba bunuh kami berdua Toteokong Liong Losu dan Syao bin Mohab Tojin, dua orang sahabat baik Yew Tiang Sin. Kiranya kalian dua orang keledai yang sedikit terkenal namanya. Tidak usah kau minta, memang nyonya besarmu bermaksud akan membunuh kalian berdua baru saja. Habis ucapan ini, sudah tampak gulungan sinar hitam. Menyambar ke depan, langsung menyerang ke arah ulu hati si Hwasyo dan tenggorokan si Tosu. Dua orang pendeta yang berilmu tinggi ini terkejut sekali. Biasanya, betapapun ringan senjata lawan kalau dipergunakan untuk menyerang, tentu menimbulkan kesiuran angin. Akan tetapi serangan wanita ini sarna sekali tidak menimbulkan angin, juga tidak mengeluarkan suara. Dan hal ini hanya dapat dilakukan oleh orang yang telah mencapai ilmu luekang yang luar biasa tingginya. Namun mereka bukan orang lemah, diserang sehebat dan secepat itu mereka masih dapat menggerakkan senjata masing-masing untuk melindungi tubuh. Hebatnya, suling itu tidak jadi menyerang kesasaran semula, melainkan menyeleweng dan kini secara langsung tanpa gerakan memutar telah menotok ke arah pusar si Tosu dan ke lambung si Hwasyo. Kembali dua orang ini terkejut setengah mati, ia lalu melompat ke belakang untuk mengelak sambil memutar senjata. Sementara itu Ye Uli yang tadinya menangis menggerung-gerung dan makin mengguguk oleh pengaruh suara suling-gelengking seperti tangis. Begitu suara lengking berhenti tadi, tangisnya pun berkurang dan mulailah ia memperhatikan keadaan sekeliling. Ketika ayahnya dan kedua orang pamannya menyerbu iblis betina itu, ia sudah menyelinap dan lari ke dalam rumah karena ia melihat si pelayan yang mengatakan sebelum roboh bahwa semua telah dibunuh iblis. Ye Uli mengkhawatirkan nasib ibunya maka ia lari ke dalam. Dapat dibayangkan betapa ngeri dan seperti disayat-sayat pisau rasa hatinya ketika ia melihat keadaan di dalam dan di belakang rumah orang tuanya, ibunya. Para bibinya, saudara-saudara misalnya, para pelayan, ayam, burung, kucing, dan anjing semuanya mati. Semua mati dalam keadaan menyeramkan, mandi darah yang bercucuran dari mulut dan muka mereka semua berubah menjadi hitam. Ye Uli menubruk menangis, lari sana lari menubruk sini, menangis si sadar bahwa muka dan darah mereka. Ibunya menyerit-jerit sini, menubruk sana semua yang mati, tidak bajunya sudah mandi. Mengerikan sekali keadaan di dalam rumah maut itu. Ayah bundanya, dua orang sandaranya, dua orang pamannya, dua orang bibinya, tujuh orang saudara misalnya, empat orang pelayan berikut semua kucing, anjing, ayam, burung, semua mati. Ye Uli setelah memeluk mayat ibunya lalu bangkit berdiri dan dengan langkah terhauin huyung ia berjalan keluar sambil menangis. Iblis jahat, kau harus mengganti nyawa, uhu, uhu Ye Uli berjalan terus sampai di ruangan depan. Pada saat itu pertandingan masih berjalan dengan seru dan tegang Totei E Kong Liong Losu memutar tongkatnya sampai terdengar angin meneru-deru, sedangkan Sian Min Mohap Tojin pedangnya menyambar. Berkelebatan. Seperti. Halilintar. Namun, mereka berdua yang memiliki ilmu kepandayan yang tinggi ini ternyata tidak mampu menahan desakan dan tindasan segulung sinar hitam yang melayang-layang bergulung-gulung membuat lingkaran-lingkaran aneh sambil mengeluarkan bunyi melengking nyaring. Suara inilah yang amat mengganggu kedua orang pendepak itu dan mengacaukan permainan senjata mereka. Maklum bahwa iblis itu bertanding dengan maksud membunuh, Liong Losu dan Hap Tojin mengerahkan seluruh tenaga mengeluarkan seluruh kepandayan mereka. Setelah keduanya bergabung dan membentuk benteng pertahanan barulah sinar hitam dapat dibendung bahkan kini mereka mendapat kesempatan untuk menggunakan waktu membalas satu-dua kali serangan. Kiranya letak rahasia kelihayaan ilmu silat iblis bertina itu adalah jika ia diserang, karena ia menghadapi setiap serangan lawan dengan balasan serangan yang lebih cepat sehingga ia mendahului lawan yang sudah terlanjur menyerang sehingga pertahanannya lemah. Setelah kini kedua lawannya mempertahankan iblis bertina itu sukar untuk menembus benteng pertahanan lawan, malah ia menjadi agak kerepot karena kedua orang panderi itu kini menghadapinya dengan bekerja sama. Jika liong losu, menyerang dengan tongkatnya haptojin yang melakukan pertahanan dan sebaliknya. Jika iblis bertina itu tertalu hebat serangannya mereka berdua melakukan pertahanan bersama. Pada saat yang tak terduga-duga, terdengar jerit kemarahan dan tau-tau ye uli sudah meloncat dan menubruk iblis bertina itu dari belakang merangkul leher dan tengkutnya. Aduh! Eh, monyet kau minta mampus heks yao kuibu berteriak dan semua bulu di tubuhnya berdiri saking geli dan cengah. Akan tetapi ketika ia hendak menggunakan suling atau tangan kiri untuk menghantam anak yang menggembelok di punggung merangkul leher dan menggigit tengkutnya dua orang pendepak itu sudah mendesaknya dengan hebat. Leong Losu dan Hap Tojin yang melihat kenekatan ye uli menjadi khawatir sekali setelah seluruh keluarga sahabat mereka dibasmi habis dan kebetulan sekali ye uli terlewat dan masih hidup, mereka berdua harus berusaha sedapat mungkin untuk menolong. Keturunan ye u tiang sin yang tinggal seorang ini harus diselamatkan. Mereka tahu bahwa sekali anak itu terkena hantaman tangan kiri atau suling iblis bertina itu, tentunya wanya takkan dapat ditolong lagi. Oleh karena tanpa mempedulikan keselamatan sendiri, kedua orang pendepak itu melupakan pertahanan bersama, kini melakukan serangan bersama dengan dasyat sekali. Iblis bertina itu benar-benar hebat. Selain ilmunya amat tinggi, juga ia cerdik luar biasa. Perhatian u ya tadi telah terpecah kepada anak yang menggigit tengkuknya sehingga serangan dua orang lawannya itu kini benar-benar amat berbabaya. Secepat kilat ia lalu membalikan tubuhnya sehingga tubuh itu kini terlindung oleh tubuh ye uli yang menggemblok di punggung. Tentu saja Hap Tojin dan Liong Losu kaget sekali dan menarik senjata masing-masing agar jangan mencelakakan ye uli. Kesempatan ini dipergunakan oleh Hak Siao Kui Bo untuk mengerahkan tenaga menggerahkan pinggulnya keras-keras dan tubuh ye uli mental terlempar cepat ke arah dinding dekat pintu depan. Dapat dibayangkan betapa tubuh itu tentu akan hancur dan setidak-tidaknya remuk tulang-tulangnya terbentur begitu kerasnya pada dinding. Selaka seru Hap Tojin yang tak keburu menangkis lagi. Ia merendahkan diri mengelak. Juga Liong Losu berusaha menyelamatkan diri dengan sebuah loncatan ke samping. Namun gerakan mereka tak dapat mengatasi kecepatan sambaran suling hitam. Hap Tojin yang merendahkan tubuh terkena totokan pada pundaknya, sedangkan pada detik berikutnya, Liong Losu yang loncat ke samping telah tertotok pinggiran pinggulnya. Memang totokan itu tidak mengenai sasaran yang tepat, namun kehebatannya cukup membuat dua orang jago tua itu roboh pingsan. Tubuh ye uli melayang dan tentu kepalanya bisa pecah karena ia meluncur dengan kepala di depan menuju ke pintu. Akan tetapi pada saat anak ini sudah memejamkan mat menanti maut tiba-tiba sebuah lengan kurus terulur dan dilain saat tubuh ye uli telah diturunkan dengan selamat ke atas lantai. Kau duduklah di sini dan lihat aku menghajar iblis itu kata seseorang yang bukan lain adalah si kakek pengemis bertopi lebar yang sore harinya baru saja datang berkunjung sebentar bukan untuk berkabung atau mengernis, Kemudian mencela perdebatan antara haptojin dan liong losu lalu pergi lagi. Dari bawah topi lebar itu ye uli melihat sepasang metu yang memandangnya dengan tajam, penuh pengaruh luar biasa sehingga sebelum ia tahu apa yang harus ia lakukan, tubuhnya sudah mendepro ke bawah dan duduk di atas lantai seakan-akan tubuhnya itu tidak dapat ia kuasai lagi, melainkan tunduk akan perintah kakek pengemis ini. Kini kakek pengemis itu dibantu tongkatnya yang butuh terseok-seok maju menghampiri iblis betina yang sibuk menggosok golok tengkuknya. Tengkuk yang berkulit putih halus itu robek dan berdarah oleh gigitan ye uli. Begitu banyak darahnya mengucur keluar sampai membasai baju hitam di bagian leher dan punggung. Melihat ini Heksyau Kuibo menjadi marah sekali. Hem Nam, masih terlewat seorang cucu tua bangka ye u yang ganas seperti monyet? Tua bangka ye u agaknya arwahmu yang menuntun cucumu itu untuk melawan dan menghinaku. Akan tetapi, dia ini akan mampus dalam keadaan lebih mengerikan daripada yang lain-lain setelah berkata demikian, perlahan-lahan Heksyau Kutbo memasuk kau belasan batang jarum yang halus sekali ke dalam suling hitamnya mendekatkan suling ke mulut lalu meniutnya ke arah ye uli yang masih duduk bersila di sudut ruangan itu. Siut dari lubang suling itu tampak sinar hijau berkelebat ke arah ye uli. Akan tetapi sebelum mengenai ye uli, sinar itu tiba-tiba menyeleweng ke kiri dan semua jarum menancap lenyap masuk ke dalam dinding sebelah kiri. Heksyau Kutbo marah sekali, ia mengalihkan pandang kepada kakek pengemis yang dengan dorongan tangan berhasil menyelewengkan jarum-jarumnya. Heksyau Kutbo adalah seorang tokoh Kang Ongu kenamaan ditakuti semua orang, karena kelihayanya maka ia menjadi sombong sekali. Tadi ia tentu saja sudah melihat betapa anak yang sudah menggigit itu ditolong oleh si kakek pengemis ketika akan terbanting ke dinding. Akan tetapi, ia sama sekali tidak memandang macu kepada kakek itu dan bersikap seolah-olah kakek pengemis itu tidak berada di situ.